materi buku tematik kelas 2 tema 5 pengalamanku subtema 4 pengalaman di tempat wisata pembelajaran 4 materi ini ada di halaman 194 sampai dengan 200 baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini benny tamasya ke candi borobudur tamasya disebut juga study tour benny meminta tolong pengunjung lain benny meminta untuk difoto tampak disini gambar candi borobudur anak-anak ini ayo mengamati anak-anak amatilah gambar berikut tampak pada gambar disini benny sedang berfoto anak-anak apa yang dilakukan benny benny sedang berfoto di depan candi borobudur bagaimana cara melakukannya dengan cara meminta tolong kepada pengunjung lain untuk mengambilkan foto tampak disini benny meminta tolong orang lain untuk mengambilkan foto di depan candi borobudur gurumu akan membacakan teks percakapan percakapan benny bersama orang yang baru dikenal dengarkan teks percakapan tersebut baik tampak pada gambar disini benny sedang bercakap-cakap dengan pengunjung candi borobudur yang lain maaf mengganggu sekarang buatlah pertanyaannya mintalah temanmu menjawabnya baik disini ibu memberi satu contoh kalimatannya anak-anak sesuai percakapan di atas siapa yang meminta tolong mengambilkan foto dengan latar candi borobudur jangan lupa dalam membuat kalimatannya kata tanya disini siapa diletakkan di awal kalimatannya awal kalimatannya menggunakan huruf kapital disini nama candi borobudur C nya menggunakan huruf kapital B nya menggunakan huruf kapital akhir kalimatannya diberi tanda tanya ini alternatif jawaban teman yang meminta tolong mengambilkan foto dengan latar candi borobudur adalah B nya jangan lupa awal kalimat menggunakan huruf kapital candi borobudur C huruf kapital B huruf kapital nama orang awalnya menggunakan huruf kapital diakhiri dengan tanda titik ayo menulis anak-anak jawablah pertanyaan berikut ibu mulai dari soal nomor 1 sebutkan alat untuk memfoto jawabannya alat untuk memfoto adalah kamera yang kedua bagaimana cara meminta tolong yang baik cara meminta tolong yang baik adalah dengan berbicara dengan santun soal ketiga anak-anak siapa yang meminta tolong dari percakapan di atas kita sudah tahu bahwa yang meminta tolong adalah Benny soal keempat mengapa orang mau menolongnya orang mau menolongnya karena Benny meminta tolong dengan cara yang sopan soal kelima apa yang terjadi setelah berfoto setelah berfoto Benny dan Tian menfoto Dave teman yang sudah menolongnya ayo berlatih anak-anak gambar berikut menunjukkan sikap santun sikap Benny kepada orang lain latihlah dirimu menggunakan bahasa yang santun bahasa ketika meminta tolong lakukan bersama teman setangkumu gunakan bahasamu sendiri ibu kembali membacakan teks percakapan antara Benny dengan Dave maaf mengganggu namaku Benny bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur oh iya namaku Dave aku pengunjung Candi Borobudur bagaimana kalau pergantian mengambil fotonya Benny dan teman-teman telah selesai mengunjungi Borobudur kemudian melanjutkan membatik di sekitar Candi sebelum membatik Benny mengukur panjang kain panjang kain untuk dibatik panjang kain yang dibatik berbeda-beda ayo berlatih anak-anak perhatikan data berikut data tentang panjang kain untuk membatik baik disini ada data kain untuk membatik anak-anak kain Benny panjangnya 140 cm kain Edo 3 meter kain Dayu 1,4 meter kain Mei ini seharusnya kain Meli anak-anak ibu ganti dengan kain Meli 160 cm dan kain Udin 2 meter Siti dan Lani belum mendapatkan kain kerjakan soal berikut hitunglah berdasarkan data di atas soal nomor 1 berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung hitunglah dalam satuan meter baik ibu bahasa anak-anak panjang kain Meli dan Edo ini sama dengan panjang kain Meli ditambah dengan panjang kain Edo panjang kain Meli adalah 160 cm dan panjang kain Edo adalah 3 meter kita jumlahkan disini satuannya cm disini satuannya meter dan mintanya kita menghitung dalam satuan meter ibu singkat M kecil disini karena disini satuannya masih satuan cm ini harus kita ubah ke meter anak-anak perlu diingat bahwa panjang 1 cm sama dengan kalau bentuk pecahan biasa 1 per 100 meter sama dengan 0,01 meter ini caranya kita bagi 100 anak-anak boleh dibagi 100 160 dibagi 100 satuannya sudah ganti ke meter jadi meter, meter, meter ini sekarang 160 dibagi 100 secara mudahnya seperti ini kita coret nolnya 1, 2 1 bertemu angka di koma hasilnya adalah 1,6 satuannya meter ditambah 3 meter ini sama dengan ini satuannya sudah meter meter, meter sekarang 1,6 ibu ajarkan disini 1,6 ditambah dengan 3 meter ini satuan ini persepuluhan satuan harus lurus satuan makanya angka 1 disini lurus dengan angka 3 selanjutnya kita jumlahkan disini 6, disini 4 hasilnya adalah 4,6 satuannya meter jadi panjang kain Meli dan Edo adalah 4,6 meter soal nomor 2 anak-anak setengah kain Benny diberikan kepada Siti berapa meter panjang kain Benny dan Dayu baik disini ibu gambarkan terlebih dahulu agar mudah ini misalkan ini adalah kain Benny panjang kain Benny ini yang setengah diberikan kepada Siti sehingga Benny ini tinggal setengahnya saja yang diarsir ibu disini berarti setengah kain Benny sama dengan satu utuh ini dibagi 2 panjang kain Benny 140 cm dibagi 2 tentu anak-anak bisa 14 nya dibagi 2 dulu 14 dibagi 2 sama dengan 7 selanjutnya masih ada 0 nya 1 jadi 70 cm ibu ingatkan kembali 14 dibagi 2 sama dengan 7 masih ada 0 1 disini kita pindahkan sama dengan 70 cm sekarang yang ditanyakan adalah panjang kain Benny dan Dayu berarti kita jumlahkan anak-anak panjang kain Benny 70 cm ditambah panjang kain Dayu 1,4 disini panjang kain Dayu 1,4 m disini satuannya cm m m mintanya tadi kesatuan m harus kita ubah dulu anak-anak semuanya kesatuan m m m baru bisa kita jumlahkan dari cm ke meter caranya dibagi 100 seperti ini ini kita coret 0 nya 1,2 1 bertemu angka di koma ditambah 0 di depannya sama dengan 0,7 satuannya meter ditambah 1,4 meter sama dengan sekarang buba disini 0,7 disini angka satuannya 0 persepuluhannya disini adalah 7 berarti disini 1 0 lurus dengan 1 karena disini adalah satuan koma 4 baru kita jumlahkan anak-anak disini 7 ditambah 4 11 1 ditulis 1 disimpan di atas mundur 0 ditambah 1 1 ditambah 1 2 tanda komanya kita luruskan 2,1 sama dengan 2,1 satuannya meter jadi panjang kain beni dan dayu adalah 2,1 meter lanjut ke soal nomor 3 anak-anak setengah kain beni diberikan kepada Siti berapa cm panjang kain Siti dan Udin baik tadi sudah Ibu bahas sebelumnya berarti panjang kain Siti sama dengan setengah kain beni tadi panjang kain beni adalah 140 cm dibagi kedua berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7 masih ada 0 nya 1 kita pindahkan disini sama dengan 70 cm berarti panjang kain Siti 70 cm yang ditanyakan panjang kain Siti dan Udin berarti kita jumlahkan anak-anak 70 cm ditambah 2 m kain Udin disini 2 m sama dengan titik-titik cm mintanya kesatuan cm disini disini satuannya cm disini cm disini cm harus kita ubah semuanya ke cm anak-anak disini 70 cm kita pindah 70 cm sekarang satuan meter harus kita ubah ke cm perlu diingat bahwa panjang 1 m sama dengan 100 cm kalau 2 m langsung saja 200 cm atau 2 x 100 sama dengan 200 cm ini sama dengan tinggal kita jumlahkan sekarang satuannya sudah cm semua kita jumlahkan 70 ditambah dengan 200 jangan lupa diluruskan satuan dengan satuan seperti ini 200 selanjutnya kita jumlahkan 0 ditambah 0 0 7 ditambah 0 7 ini angka 2 selanjutnya Z adalah 270 satuannya cm jadi panjang kain Siti dan Udin adalah 270 cm cm lanjut ke soal keempat kita setengah kain edo diberikan kepada lani berapa cm panjang kain lani dan meli baik disini bu gambarkan dulu ini adalah kain edo ini kain edo setengah dibagi 2 sama persis ini diberikan kepada lani lani ini mendapat setengah berarti satu bagian utuh ini dibagi 2 yang satu untuk edo satu bagian untuk edo satu bagian untuk lani yang disini milik lani setengah dari edo berarti satu utuh dibagi 2 disini nanti pertanyaannya dalam persatuan cm anak-anak maka ibu ubah ke cm panjang kain lani sama dengan setengah kain edo sama dengan kain edo tadi disini 3 meter kain edo 3 meter 3 meter dibagi berdua meter ke cm anak-anak masih ingat 1 meter 100 cm 3 meter 300 cm dibagi 2 itu hasilnya adalah 150 cm caranya 30 dibagi 2 anak-anak ini kalau 3 dibagi 2 tidak habis 30 dibagi 2 sama dengan 15 masih ada 0 1 disini kita tulis disini hasilnya 150 cm yang ditanyakan adalah panjang kain lani dan meli kita jumlahkan 150 cm ditambah kain meli panjangnya 160 cm kita jumlahkan disini bersusun terlebih dahulu 150 ditambah 160 kita jumlahkan disini 0 ditambah 0 5 ditambah 6 11 1 ditulis 1 disimpan 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3 310 satuannya sudah cm 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 jadi panjang kain lani dan meli adalah 310 cm kain hasil membatik dibawa pulang kain batik dijadikan bahan dasar hiasan hiasan bingkel foto hal ini sebagai pengalamannya di Candi Borobudur ayo mencoba anak-anak Benny menghias bingkel foto dengan kain batik coba lakukan seperti Benny perhatikan langkah-langkahnya yang pertama sediakan potongan kain batik lem foto dan bingkel kedua tempelkan potongan kain batik pada bingkel foto langkah ketiga keringkan bingkel foto yang sudah dilem dan langkah keempat pajang foto kenang-kenananmu satu lembar contoh bingkel foto Benny foto ketika di Candi Borobudur bingkengnya dihias dengan kain batik tampak bagus sekali ini anak-anak bingkel foto milik Benny nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah bersama ayah bunda kegiatan bersama orang tua sediakan potongan kain batik sesuaikan ukuran bingkel foto yang digunakan hiaslah bingkel foto tersebut mintalah bimbingan orang tuamu baik ibu sudah selesai membahas materi ini terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar terima kasih terima kasih Terima kasih.